Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini malulah sikit puad Kamu kalah dalam pilihan raya kharta razali Berita sepenuhnya Datuk Muhammad Puad Zarkasib perlu sedar diri dan ada sedikit perasaan malu Karena dirinya sendiri juga gagal dan lebih teruk lagi Amno bahagian batu pahat kalah dalam pilihan raya lalu Kata senator Datuk Razali Idris Ketua badan pimpinan Bersatu Dungano itu membidas puad yang juga ahli majlis tertinggi Amno Karena tidak sedar diri dan tidak layak untuk membuat desakan Supaya pengurusi majlis pemulihan negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan Dia puad juga gagal dan Amno kalah di batu pahat Dia juga salah seorang mendesak supaya diadakan PRU 15 Itulah siapa sebenarnya Muhammad Puad Zarkasib katanya di peti kelaporan utusan Malaysia Terdahulu puad menggesah Muhyiddin meletakkan jawatan selepas kenyataan berhubung pembukaan sempadan negara Dilihat bercanggah dengan keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakub Yang mengatakan belum sesuai berbuat demikian ekoran peningkatan kes COVID-19 Bagaimanapun puad terlupa Amno mengambil langkah mengadakan pilihan raya negeri Johor pada ketika COVID-19 Masih menular dengan angka jangkitan meningkat setiap hari Malah kerajaan negeri yang dipimpin Menteri Besar dari Amno turut membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Johor Bagi memberi laluan PRN diadakan Muhyiddin sebelum ini mengusurkan sempadan negara dibuka sepenuhnya untuk semua negara seawal 1 Mac ini Tanpa keperluan korantin wajib Razali menjelaskan beliau simpati dengan tindakan puad yang terpaksa Membuat kenyataan menghentam Muhyiddin yang merupakan presiden bersatu Sedemikian semata-mata mahu kehadirannya dalam Amno dan kelangan rakyat Tidak dilupakan menjelang PRN Johor tidak lama lagi Dakwanya berdasarkan rekod prestasi puad sudah lama ditolak oleh pengundi dan rakyat Malah dia tidak terpilih bertanding bagi kerusi Parlimen Batu Pahat pada pilihan raya umum PRN 2018 lalu Sebaliknya Ketua Wanita Amno ketika itu Haliza Abdullah dipilih sebagai calon Namun kalah kepada Datuk Muhammad Rasin Hasnon Pada PRU 13 puad kalah kepada calon PKR Muhammad Idris Jusi Sehubungan itu Razali yang juga Ketua Bersatu Bagian Marang Menasihati rakyat terutama di Johor agar menilai kendiri Sendiri kredibiliti puad Sekian isu huangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi